Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dalam Yesus Kristus. Puji syukur berkat kemurahan Tuhan kita masih terima sampai saat ini. Sehingga kita boleh berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, Sabtu 26 Agustus 2023. Kita akan mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih atas segala kasih kemurahanmu kepada kami sampai saat ini. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami, tetapi kami merindukan firmanmu terlebih dahulu. Karena itu, kami mohon tuntunanmu dan penyertaanmu, sehingga firmanmu dapat kami dengar dan boleh menjadi pedoman dalam menjalani hari kami. Berdekati dan layakan kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapak ibu, saudara-saudari, firman Tuhan dari Keluaran 2 ayat 11 sampai 22 berbunyi demikian. Musa membela bangsanya, ia lari ke Tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar untuk mendapat saudara-saudaranya, untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu, dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya, ia keluar lagi. Jadi, didapatinya dua orang Ibrani telah tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, Mengapa engkau kukul temanmu? Tetapi jawabnya, Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya Iktar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tebi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rihuel, ayah mereka berkatalah ia, Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, Seorang musir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, Dimanakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Sabar sedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rihuel Zipporah anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom. Geris Gersom. Sebab katanya, Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih, Firman Tuhan kepada kita saat ini Dalam perenungan diberi tema Di balik kesalahan. Kata orang bijak, Kesalahan adalah guru termahal. Karena dengan kesalahan itu dapat mengajarkan banyak kal. Jika dimaknai dengan tepat, Maka kesalahan itu dapat memperbaiki karakter seseorang. Yang sombong bisa menjadi rendah hati, Yang jahat dapat menjadi bijaksana, Dan seterusnya. Ketika Musa telah menginjak usia dewasa, Ia pernah melakukan kesalahan. Yakni ketika Musa membunuh orang Mesir Yang sedang menganiaya orang Ibrani. Ayat 11-12 Dan ketika Musa menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin orang Ibrani. Sesudahnya, Dalam peristiwa ini, Musa menghadap Fir'aun untuk mengakui kesalahannya. Jangan justru melarikan diri. Hal inilah yang membuat Fir'aun marah. Sehingga ia berusaha untuk mendapatkan Musa untuk dibunuh. Ayat 15 Kesalahan yang dilakukan Musa membuatnya kehilangan rasa nyaman. Tempat di mana dia telah merasa nyaman dan menikmati kemewahan yakni istana. Musa harus ditinggalkan. Musa melarikan diri ke Midian. Dalam pelariannya, Allah justru membawanya kepada kehidupan yang berbanding terbalik dengan keadaan yang dialaminya di Estana Fir'aun. Dia menjalani hidupnya sebagai pengembala kambing domba yang bukan miliknya, Melainkan milik Imam Midian. Sesudah itu, Dia menikahi Rehuela Zipora, putri Imam itu. Peristiwa ini mengajarkan Musa tentang dirinya yang sebenarnya. Sampai akhirnya ia sadar bahwa dia hanya seorang pendatang yang tak punya nilai apa-apa. Saudara saudari, Kita mungkin pernah mengalami seperti yang dialami Musa. Kesalahan yang kita lakukan mengganggu bahkan membuat kita gelisah dan takut. Ingat, Lari dari masalah tidak akan menolong. Akuilah kesalahan itu, Bertobatlah kepada Tuhan, Dia akan menolong kita. Serahkanlah selegalah kekhawatiranmu kepadanya, Sebab ia yang memeliharamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Amin. Demikian firman dan renungan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam sorga, Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang begitu indah kepada kami Untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Biarlah firmanmu ini, Tuhan dapat mengambil bagian dalam setiap tindakan kami, Sehingga kami layak menjadi anak ketebusanmu. Bapak di sorga, Umatmu Tuhan, Kiranya engkau berkati dalam seluruh keberadaannya, Masing-masing. Engkau yang tahu dan Akan memberiukan apa yang mereka perlukan. Jika ada yang dalam kelemahan tubuh, Engkau yang berlatih, Makanan serta obat-obat dan perawatan yang dia terima, Sehingga kelak akan sembuh. Yang bersedih, Engkau hibur. Yang mencari pekerjaan, Engkau membukakan jalan, Sehingga kelak akan memperoleh apa yang diharapkan. Orang-orang tua kami yang lansia, Engkau pelihara, Demikian pun orang tua kami dalam pekerjaan dan usaha masing-masing. Engkau pula yang memberkati kami, Anak-anak kekasihmu, Dalam pendidikan, Berkati kami sehingga saatnya nanti cita-cita kami boleh kami raih bersamamu. Bahkan adik-adik kami dalam pertumbuhan, Engkau pula yang kasihi, Sehingga kami semua dapat bertumbuh beriman dalam kemuliaanmu. Inilah doa, pengharapan, dan permohonan kami, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!